Persens, ini Pipi sudah bawa dua buah lilin, dan senternya juga Pipi bawa dua nih. Nah, lalu kita akan bermain apa? Kalau begitu, kita akan bermain dengan tangan kita sendiri. Bermain dengan tangan kita sendiri? Main apa? Jangan heran gitu dong, kita akan bermain bayangan. Bayangan? Oh, yaudah deh, cara bermainnya gimana? Nah, cara bermainnya kita akan nyalakan lilin dulu. Ah, lupa ada lampu senter. Kamu mau nyalakan lilin atau lampu senter? Senter aja. Senter aja? Sudah, kita nyalakan dulu. Nah, tapi senter ini tidak nyala. Oh, nyala ya. Lampunya dimatikan ya? Hah? Lampunya dimatikan? Gimana maksudnya? Bagaimana apanya? Iya, masalahnya kan dokter tahu Pipi itu takut sama gelap. Kalau lampunya dimatikan, nanti ruangannya jadi gelap. Justru itu. Dalam gelap, kita bisa melihat bayangan yang dipancarkan oleh senter ini. Ya, dokter dimatikan dulu ya. Ya, sudah deh. Keting senternya udah nyala. Nah, kita mulai permainannya. Loh, kok Pipi takut? Iya, tapi sekarang udah nggak takut kok. Yuk main yuk. Ya udah, kita main ya. Sekarang kita letakkan di sini. Lalu kita jalan ke sana yuk. Nah, kita akan jokok sedikit. Nah, sekarang Pipi lihat. Ini gambar apa? Mirif seperti ular ya? Ya, betul. Sekarang ini gambar apa? Burung. Nah, bagus. Kalau ini gambar apa? Anjing ya dok? Iya, pintar kamu tuh menarik kan? Iya, serius dong ternyata. Terus, bagaimana kalau kita buat permainan dongeng? Dongeng apa? Dongeng tentang binatang. Ya sudah, judulnya apa? Judulnya adalah burung dan ular memperebutkan anjing. Gimana? Boleh juga tuh. Nah, kamu jadi burungnya, dokter jadi ular dan anjingnya. Ya sudah, yuk. Sudah, ya sudah. Gini ya dok, ujungnya. Ya, ayo. Ini ular ya. Ya, enggak tahu. Ini kan burungnya kan ngedeketin anjing. Halo anjing, kenalan bro. Terbang, terbang. Wah, seru sekali ya dok, ternyata main tentang bayangan seperti ini. Nah, teman-teman semua, mulai sekarang kita tidak perlu takut lagi kalau gelap atau mati lampu. Karena kita kan sudah punya permainan sendiri yang tadi Pipi dan dokter Sainz mainkan. Seru kan? Sekarang kalian jangan kemana-mana ya. Karena Pipi dan dokter Sainz masih ada percobaan lainnya yang lebih seru. Terima kasih. Terima kasih.